Halo teman-teman kembali lagi di channel saya travel and trip Oke kali ini kita akan review suasana dan situasi di kota Tegal nah ini kita masuk kota Tegal ya jadi tandanya ini nih ini ada sungai ini pembatasnya dari Brebes dan ini ada Gapura selamat datang di kota Tegal di Tegal kota bahari ya kota bahari ya jadi benar-benar bahari hasil laut kali ya kalau bahari nah di Tegal ini terkenal pertama adalah kalau di Jakarta terkenanya warteg ya warung Tegal jadi kayaknya kebanyakan memang warung-warung itu kebanyakan orang Tegal jadi orang Tegal malah di sini kalau nggak salah saya nggak pernah namanya temukan namanya warteg itu kalinya sendiri karena ya memang sudah di Tegal gitu mungkin ya jadi di sini kota Tegal terkenalnya memang disini sate sate kambing muda ya balibul bawah lima bulan batibul juga ada bawah tiga bulan dan disini emang rasanya rasanya itu ya bisa dibilang enak ya empuk disini sate kambingnya itu empuk ya disini karena memang masih kecil itu udah dipotong kasihan banget tapi lanjut ini review kota Tegal ya jadi dari arah Brebes tadi tadi Stugu Gapura selamat datang kota Tegal kota bahari Tegal kota bahari ini tadi dari arah breksit kalau breksit ke arah Tegal di sini di sini suasananya nggak rame ya sepi ini juga sore sore hari jadi paling yang lewat sini ini jalur Bantura ya Bantura yang diarah Tegal lewat sini paling ya truk-truk sama warga Tegal atau warga lokal lewat sini jadi kalau memang orang-orang yang perjalanan pelintas itu biasanya lewat lewat tol kalau di Tegal dulu saya ingat itu dulu kalau Sompong mudik ke Jawa itu biasanya saya makannya itu di Mekdi kalau nggak gitu jadi medinya itu ada mall yang memang dia itu ya kelewatan jalur Bantura ya kalau nggak salah Rita Mall ya atau apa ya namanya ya kalau nggak salah habis itu biasanya saya kayak istilahnya ceko ecok nah stop poin lah cek poinnya disitu stop poinnya disitu jadi tempat pemerintian disitu biasanya buat makan buat istirahat buat sholat buat ya ngomol-ngomol sedikit itu di daerah itu Rita Mall kalau nggak salah jalan belintas-belintas ini ya jadi memang jalur Bantura memang kalau motor-motor ya disini harus sangat-sangat hati-hati kenapa karena banyak truk terbesar Hai banyak truk terbesar lewat sini nah ini kuta udah di udah masuk kotanya ya sudah cuman ini mau arah apa Oh ini di kiri itu ada terminal Tegal Tegal ini ya jadi kayak perbatasan Tegal sama Bebes itu memang di dipisahkan oleh sungai teman-teman sama kali ya dipisahkannya ya Hai di silang bumerannya agak lama jadi sebelah kiri itu nanti di kiri nanti itu terminal ya teman-teman Hai terminal jadi yang bis-bis lewat sini tapi udah jarang ya bis-bis lewat sini ya udah jarang banget Hai itu harus masuk terminal ini sebelah kiri terminal tegak iya terminalnya sepi in 200 meters turn right hai 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 Oh kita disuruh masuk lewat Oh kalau ke kiri harus lewat sini dimasukin ke sini teman-teman Wah masuk ke terminal Oh jadi untuk yang truk-truk teman-teman itu dilewatkan ke kiri ya Jadi enggak boleh lurus enggak boleh masuk kota kalau ini ya berhubung mobil kecil ya jadi bisa masuk kota bisa lewat kotanya lah ya ini di sebelah kiri ada bahari waterpark tadi Nah namanya memang disini julukannya Tegal kota bahari ya enggak tahu bahari itu apa ya apa hasil laut apa-apa ya apa deket-deket laut atau gimana ya pokoknya deket pantai-pantai itu namanya bahari Oh berarti memang truk-truk enggak ada yang lewat sini teman-teman ya disuruh lewat soron semua tadi Oh kalau ini ada Rita Supermall di sebelah kanan nanti itu dari Supermall enggak tahu nih ada bioskopnya enggak jadi ini salah satu mall yang ada di Tegal cuman kok kayaknya agak sep jadi mungkin kalau ya kayak di berbes tadi kayaknya enggak ada mall ya teman-teman jadi kalau mall kayaknya harus Tegal Oh ada Transmart nih CGV wah di sebelah kiri nanti itu ada Transmart CGV ya Nah ini berarti kalau anak-anak muda Tegal pengen nonton ada nih Transmart TV tapi enggak sepi ya ini jalannya udah mulus ya teman-teman ya walaupun ini coran beton ya cor-coran beton ini udah mulus ya sini sini jalannya in 300 meters turn right Oh di sebelah kanan itu ada Pacific Mall teman-teman Oh ya maksud saya tadi itu saya biasanya di Pacific Mall teman-teman jadi bukan dirita tadi ya ini Pacific Mall ya Oh ya kita lurus aja deh Kita lurus aja ya tadi di Pacific Mall teman-teman maksud saya nanti tambah saya kebalik nah ini di sebelah ini Mekdi yang terbesar menurut saya di Tegal nah ini ini dulu daerahnya juga ini jalannya Jalan Panturai Legend semua bis-bis truk-truk itu lewat sini dulu di sini ramai sekali itu tadi Pacific Mall ya itu biasanya memang ya tempat ini ya jadi memang pas ya di daerah itu jalan mau ke arah brebes belok dulu udah ini kita lurus ke arah luna-luna jadi nanti belok kanan nah nanti kita lurus terus ke kanan ke arah Selawi itu nanti kita mau masuk tol lewat situ aja ya temen-temen ya selamat menikmati 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 Itu alun-alun, jadi memang agak rame disini Disini juga murah-murah ya teman-teman Di Tegal itu ya enak ya Makanan murah-murah Terus juga biaya hidup murah dibandingkan dengan Jakarta Sangat jauh Ya daerah-daerah Jawa Tengah memang murah sih biaya hidup ya Tapi kalau untuk yang sate kambing muda yang enak Memang ya agak mahal sih kalau menurut saya Satu tusuknya 5 ribu lah disini tuh Jadi ya seharga Seharga ya mungkin ya sate di Jakarta ya jadinya ya Tapi ya enak sih disini Ya worth it lah buat kuliner Jadi ini kita ke arah kanan ya teman-teman ya Ke arah Purwokerto Selawi Nah ini ke arah Selawi Jadi kita nanti mau masuk tol lagi Itu yang di arah Selawinya ya teman-teman Karena kalau kita nanti lurus itu ke arah Pemalang Itu kalau lewat jalan biasa memang agak Takes time ya Jadi kita mau milih lewat tol aja lah Fiat tol Nah ini ke kanan ya Alah udah merah lagi Cukup banget Ya ini suasana pertigaan di Daerah pusat Kota Tegal Kalau ke kiri Itu Balai Kota Tegal Semarang bisa Kalau tadi itu kita dari arah terminal Arah Pacific Mall Kemudian kalau ke kanan itu ke arah Purwokerto Selawi Itu lewat sana Jadi disini memang kalau untuk Kota Tegal nya ke Ke apa Ke tol nya memang agak jauh ya Bisa dibilang ya Kalau Jadi aksesnya itu kalau enggak Dari Brexit Probes exit yang timur Itu ya dari yang Selawi Nah ini lurus aja Nanti kita ketemu Tol Ke arah Selawi Jadi memang Kalau untuk ke pusat kotanya ya Itu agak jauh Dari tol Itu teman-teman Ya ini Daerah kotanya ya Jadi Iya Enggak sepi-sepi banget Karena ini juga Jam sore ya Jadi jam pulang kerja Ini di sebelah kanan Tadi ada Yogyak Kemudian Ini banyak pertukuan ya Emang di daerah sini Banyak daerah pertukuan ya Daerah pertukuan Karena memang Tegal juga Bisa dibilang kota Yang cukup besar ya Jawa Tengah itu Tegal juga Besar Jadi sebenarnya Kalau saya itu Itu kota-kota besar Hitungan saya Itu ada bioskopnya Nah itu berarti kota besar Itu Kayak di Brebes Itu kan Enggak ada bioskopnya Jadi Ya Bukan termasuk yang besar ya Dan Memang Agak kecil sih Kalau Brebes Kalau Tegal ini Emang lumayan besar Kotanya Nah ini kita ke arah Purwokerto Selawi Terus Ini situasinya Lancar Dan disini Orang-orang juga Ya lumayan banyak Yang pakai masker Dan memang Semoga Pandemi ini Segera Segera Menghilang ya Jadi kita sudah Normal lagi nanti Ini daerah banyak Bertukuan Memang ya Teman-teman ya Ini juga ada Amanda Brownies Amanda Udah disini Kalau Amanda Brownies Ya memang Sudah dimana-mana ya Oh ini ada Rel teman-teman Disini Jadi memang Yang bikin Agak bikin macet Nah ini Relnya Rel yang Itu ya Yang kereta Yang Jakarta Surabaya Yang udah double track Ya Ya Jadi memang Ini juga Sering macet Karena memang Kereta ya Sering lewat sih Disini ya Karena memang Udah dua ya Ininya Jalurnya Keretanya Ini Di daerah sini Banyak Pertukuan Ya Teman-teman Ya Sudah mulai Banyak Sate Kambing Muda Jadi saya Pernah makan Di Tegal Sini Teman-teman Memang Arah Ke Selawi Memang Itu Warung Satenya Ya Itu Ada Enak Empuk Cuman Yang mahal Satunya Rp5.000 Tapi Empuk Dan itu Yang makan Memang Fotonya Gubernur Ya Ganjar Terus juga Jokowi Pernah Jadi Pajang Gitu Yang orang-orang Ini ya Terkenal-terkenal Kuliner Disitu Itu Ini masih Jauh Ya Teman-teman Ke Arah Pintu Tolnya Jadi Oke Sekian Dulu Teman-teman Review Suasana Dan Situasi Kota Tegal Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Terima kasih Sudah Menonton On